Pertanyaannya, bagaimana komitmen Paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalau lah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah kosgat. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi, umpama dalam konteks terorisme, 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini, di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka pelaksana di daerah? Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja. Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi, dua perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Waktunya habis. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor satu, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu satu menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami, harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada, diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang, tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor satu, rumuskan itu. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan, bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi, dan itu saya kira bisa. Tapi benar, saya juga harus mengatakan, kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, puloso, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira, kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik, yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung dibawa presiden, kita akan berbuat yang terbaik untuk raya kita. Terima kasih. Selanjutnya, kita kembali ke calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi, waktu Anda satu menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR, dan 10 tahun di Gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka, kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan, karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Tiga Capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan kita masih akan terus kembali Anissa ya. Dan changes Raja. Terima kasih.